Halo guys, kedatangan lagi sebuah paket ya, tapi bukan sebuah paket sih ini 3 buah paket guys 3 buah paket dari Vyata ini TWS ya guys, bukan smartwatch ini adalah Vyata terbaru Airboom Nano X disini ada tertulis Enjoy Pure Sound seperti biasa, ini untuk packagingnya dari Vyata TWS benar-benar colorful ya bisa dilihat, dia ada 3 pilihan warna disini ini ada Midnight Black Blue, East, Purple lalu ini Tosca Green kita lihat satu per satu ya guys untuk yang ini dulu seperti ini tampilan belakangnya kalau yang ini warnanya hitam ya guys jadi bukan mengikuti warna di depannya ini biru dan di pinggir ini ada spesifikasinya atau fitur-fiturnya ya cukup banyak nih guys nanti kita lihat untuk sound quality-nya juga untuk ketika dipakai di kuping save ready and let's get started oke kita buka dulu yang warna hitam sebelumnya ini udah saya buka plastiknya ya dan saya tes sedikit-sedikit seperti apa suaranya penasaran aja gitu guys dalam kemasannya dia seperti ini oke seperti ini ya modelnya ya kita lihat lagi si dalamnya untuk kabel charger dia sudah menggunakan Type-C dia untuk lubang charge-nya ada di bagian bawah nih guys kemudian di bagian depan ini ada lampu indikatornya ya baterai ya dia bisa hidup kemudian disini ada ear tips tambahan kemudian disini juga ada user manual disini kita bisa baca-baca ya spesifikasinya kemudian cara penggunaannya disini juga ada untuk desainnya dulu kita bahas nih guys kalau untuk desain menurut saya ya ini dia tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil cocok lah untuk dibawa kemana-mana gitu ya apalagi ditaruh ke dalam saku celana desainnya cukup simple slim dan ergonomis oke untuk di atasnya ini ada logo Vietta dan di bawahnya ada tulisannya ya Airboom Nano X bagian belakang dia tidak ada apa-apa polos dan satu hal yang mau saya ingatkan untuk desainnya bagus tapi untuk quality-nya dia terbilang ini biasa aja sih ya plastiknya dan juga dia bisa meninggalkan fingerprint jadi kalau kita sering banyak-banyak pegang gini dia akan meninggalkan sidik jari jadi agak kotor gitu guys karena bahannya ini glossy ya kita lihat untuk yang lainnya ya seperti ini tampilannya warna-warnanya ya benar-benar keren sih kalau saya sih menurut saya ya saya lebih suka yang warnanya biru ini guys keren dan kalau kita buka warna birunya earbuds-nya dia seperti ini tuh mantep kan biru ada putihnya kita lihat lagi yang hijau Tosca ini seperti ini tampilannya hijau juga lumayan sih bagus juga dan kalau yang hitam bagus juga tapi terlihat biasa aja dia hitam semua gitu ya tergantung selera kalian sih warna ya untuk kapasitas baterainya di case-nya ini 320 mAh sedangkan di earbuds-nya ini masing-masing 30 mAh bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan versi 5.1 yang pastinya sudah cepat ya terkoneksi ke smartphone playtime-nya ini up to sampai 4 hours atau 4 jam ya lumayan sih ya tidak terlalu lama juga tidak terlalu sebentar dan ini saya tes untuk fitting di kuping kalau saya pakai sih berasanya cukup pas ya nyaman dan tidak kendor gitu guys cukup kencang di bagian fiturnya nah dia sudah ada IPX5 waterproof jadi tertulisnya dia cukup aman ya ketika terkena cipratan air keringat dan dia juga sudah mendukung AAC Advanced Audio Coding kemudian dia juga ada fitur Low Latency Gaming Mode jadi ketika bermain game itu berasanya minim ya latensinya ya tidak terlalu lambat banget gitu untuk kualitas suaranya sendiri kalau saya pakai ini sekali lagi disclaimer ini pendapat pribadi saya ya soalnya kan kalau suara ini berbeda-beda masing-masing telinga ya kalau menurut saya untuk suara cukup kencang bass ada cuma tidak terlalu besar banget ya sedang lagi itu guys untuk vokal dia masih kedengeran dengan jelas apalagi mendengarkan musik-musik konser gitu ya dan harganya kita lihat disini ada di Shopee ya link pembelianya nanti saya taruh di deskripsi video harganya ini sekitar Rp589.000 dan ini harga bisa berubah sewaktu-waktu ya yang paling murah Rp589.000 juga dia sudah ada garansi guys ini garansinya dia sampai 12 bulan Fiat Indonesia oke guys kiranya segini dulu yang bisa saya share unboxing singkat dari Fiat Airboom Nano X menurut saya ini TFS nya lumayan boleh juga cukup simple ya guys ketika digenggam ini ergonomics mantep siapa tau kalian berminat bisa kunjungi linknya di deskripsi video terima kasih banyak buat yang sudah menonton saya Freddy and see you next my video